Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Insya Allah kita melanjutkan kembali pembahasan Mas'il Jailiyah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-36 dan kita gabung ke-37. Itu, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kata Syekh Muhammad, Atta'bud bitahrimil halal kama ta'badu bisyirki. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan yang halal seperti beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Para pemirsa, Allah SWT menyebutkan tentang kesyirikannya orang-orang musyirkin Quraish. Apa kesyirikan mereka? Kesyirikan mereka adalah Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengangkat wasilah. Dengan berwasilah, bertawasul. Bertawasul dengan makhluk. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidaklah kami menyembah sesempat-sesempat kami itu, kecuali semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga melakukan perbuatan syirik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengangkat makhluk sebagai perantara itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Dipakai oleh mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menghalalkan yang haram. Ada pula yang dengan mengharamkan yang halal. Orang-orang musyirikin juga. Mereka mengharamkan hal yang dihalalkan Allah SWT. Binatang-binatang tertentu. Dia haramkan. Yang dia haramkan untuk dimakan. Karena dia persembahkan kepada berhala. Dia telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT. Orang-orang Yahudi. Demikian pula mereka telah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menghalalkan yang haram. Riba adalah haram. Dan orang Yahudi membolehkan riba. Sehingga diantara perilaku jahiliyah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal. Tahrimul halal. Dan juga tahlilul haram. Dan perbuatan menghalalkan dan mengharamkan ini. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Hak mutlaknya Allah SWT. Hak mutlaknya Allah SWT. Tidak boleh selain Allah menghalalkan dan mengharamkan. Orang-orang Yahudi. Telah menjadikan para penguap, para pendeta, para ulama mereka. Dan para alibadah mereka. Dia letakkan hak. Untuk menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Mengikuti ulama-ulama mereka dalam halal. Tahlilul haram dan tahrimul halal. Sebagaimana Allah katakan. Ittahudu ahbarahum waruhbarahum arbabamindunillah. Orang-orang Yahudi. Telah menjadikan para ahbar. Para ulama-ulama mereka. Dan para ruhban. Para ahli ibadah mereka. Sebagai arbabamindunillah. Sebagai rab-rab selain Allah SWT. Menyembah ulama. Menyembah ahli ibadah. Adi bin Hatim. Tidak faham tentang itu. Artinya. Dia katakan. Ya Rasulullah. Kami tidak pernah menyembah para pendeta-pendeta kami. Kata Nabi. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalian ikut-ikutan mengharamkan yang Allah halalkan. Bukankah mereka menghalalkan yang Allah halalkan. Kalian ikut-ikutan menghalalkannya. Hak menghalalkan. Hak mengharamkan haknya Allah Ta'ala. Ketika. Ada sekelompok orang. Entah itu ulama apa yang lainnya. Lalu diberikan hak. Untuk menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Maka. Dia telah. Terjatuh dalam menyekutukan Allah SWT. Karena hak tahlil dan tahrim. Adalah haknya Allah SWT. Umat Islam akan ada yang seperti ini pula. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Dan mengangkat kiai-kiai mereka. Guru-guru mereka. Berhak. Atau kasa akan diberikan hak. Untuk menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Apalagi ketika telah berkeyakinan wali. Keyakinan ketika seorang telah meyakini seorang itu wali. Maka dia boleh menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Tidak lagi terikat dengan syariat. Ini persis urara jahiliya. Semoga Allah melindungi kita. Dari perilaku jahiliya ini. Dengan kita senantiasa istiqamah di atas tuntunan. Di atas tawhid dan sunnah. Dan mendudukkan ulama. Sebagai mana ulama. Bukan kedudukan sebagai Tuhan. Ataupun Nabi. Ulama adalah ulama. Membimbing kita. Mengantarkan. Mengikuti Al-Quran dan sunnah. Seperti yang difahamikan para salaful ummah. Para sahabat Nabi Ritulullah al-Jami'an. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan. Masa akan datang bidhillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.